Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ayu Sintia akan menyampaikan materi saya tentang medium teori Sejarah munculnya teori Teori ini berpusat pada prinsip-prinsip bahwa masyarakat tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi Dan teknologi yang akan tetap menjadi pusat semua lapisan masyarakat Konsep dasar teori ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall M. C. Luhan dan Harold Innes 1964 Tokoh teori media Tokoh yang merumuskan teori ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall M. C. Luhan 1964 Yang dikenal dengan kalimat medium is the method atau media adalah pesan Ini merupakan frase yang sering diperdebatkan yang berarti bahwa media yang dipilih untuk menyampaikan pesan adalah sama pentingnya dari pesan itu sendiri Pemikiran M. C. Luhan banyak dipengaruhi oleh pengajarnya seorang ekonom Kanada yaitu Harold Adams Innes Yang mengajarkan bahwa media komunikasi adalah inti sari peradaban dan bahwa sejarah diarahkan oleh media yang menunjol pada masanya Asumsi teori Pada prinsipnya, komunikasi masa lebih dikenal sebagai komunikasi bermedia yang berproduk Informasinya dibuat dan didisbestirikan melalui organisasi komunikasi masa untuk dikonsumsi oleh kelayakannya dengan tujuan tertentu Hal ini disimpulkan brand Deruban 1992 Komunikasi yang menggunakan media masa baik cetak maupun elektronik yang dikelola suatu lembaga atau orang yang dilembagakan untuk ditunjuk kepada sebagian besar orang yang tersebar di tempat banyak Tiga asumsi utama menggambarkan teori media Pertama, teori perspektif dan seluhan Media tidak dapat dilihat dalam konsep yang sempit seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film, atau internet Tetapi dalam konsep yang luas yaitu melihat medium sebagai apa saja yang dipergunakan oleh manusia termasuk uang, barang, angka, bahkan permainan adalah medium Kedua, media sebagai suatu yang langsung mempengaruhi manusia Artinya, manusia memberi penilaian, merasa, beraksi, cenderung dipengaruhi oleh media Dalam asumsi ini, MC Luhan Media cukup kuat dalam membentuk pandangan kita di atas dunia Ketiga, setiap peristiwa atau hal yang dilakukan di belahan dunia lain dapat diketahui atau menjelar ke belahan dunia lainnya Pengertian teori Teori media atau medium teori atau disebut juga dengan teori ekologi media Adalah studi tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan nilai teknologi mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru Teori media dikategorikan menjadi dua kategori Yang pertama, ada teori media klasik dan kedua, teori media baru Contoh kasus atau bentuk aplikatif teori dalam kehidupan sehari-hari Bahwa teori media adalah konsep keberadaan media sebagai sebuah lingkungan yang mampu membawa pengaruh dan perubahan kepada kehidupan manusia Misalnya, aktivitas dalam media sosial semakin mempengaruhi kehidupan di luar media sosial Misalnya saja orang-orang lebih mudah mendapatkan berita dari media sosial seperti Instagram, LAN, Telegram, Whatsapp, Facebook, daripada berita televisi Karena informasi sudah ada di genggaman manusia Sehingga dapat menyebabkan pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan manusia saat ini Dan dapat mengubah persepsi manusia juga diakibatkan setiap manusia dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing Kesimpulannya, dari hasil pembahasan ditemukan bahwa medium teori berakar pada konsep keberadaan media sebagai sebuah lingkungan yang mampu membawa pengaruh dan perubahan kepada kehidupan manusia Misalnya, aktivitas dalam media sosial semakin mempengaruhi kehidupan di luar media sosial Contoh kasus pemilihan Presiden Barack Obama pada tahun 2008 Kehadiran media sosial juga menciptakan banyak peluang baru bagi praktek di dunia kehumasan Misalnya saja munculnya profesi kehumasan yang khusus mengelola image perusahaan melalui media maya Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!